Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan bahasa Inggris untuk kelas 8 yang ada pada chapter 11 yang berjudul Yes, We Made It dan pada video kali ini, merupakan video part keempat dari chapter 11 Simak videonya sampai akhir ya Pada video part keempat ini, kita akan mulai pada aktivitas di halaman 190 Di halaman tersebut, we will work in groups We will put the events and the sentence in each event of Lina's experience on page 191 in the right order Jadi pada aktivitas ini, kita nanti akan mengurutkan kejadian pada pengalaman Lina yang ada di halaman 191 Pada halaman 191, di situ kalian bisa melihat ada 3 bagian dan 3 bagian itu masih secara acak Kita diminta untuk mengurutkan part 1, part kedua, dan part ketiga dan juga cerita yang ada di dalam part tersebut Untuk part yang pertama, ada di kotak yang ketiga Nah, di situ ada 4 kalimat Dan kalimat tersebut masih secara acak Mari kita susun kalimat tersebut menjadi kalimat yang runtut Untuk kalimat yang pertama, kita bisa temukan pada kalimat This is how I got the scar on my face Beginilah ceritanya tentang bekas luka yang ada di wajahku Kemudian dilanjutkan dengan Ketika aku berada di kelas 3, aku mengalami kecelakaan kecil Kemudian dilanjutkan dengan Aku sedang membantu ibuku di dapur Nah, di sini merupakan aktivitas yang sedang dilakukan di masa lampau ya Karena diikuti dengan to be was Kemudian untuk kalimat yang terakhir yaitu We were making fried rice for breakfast Kita sedang membuat nasi goreng untuk sarapan Itu merupakan urutan kejadian dari part yang pertama Kemudian untuk part yang kedua ada di kotak yang kedua Di sini juga terdapat 4 pernyataan Dan kita akan urutkan pernyataan tersebut menjadi cerita yang runtut Cerita ini merupakan kelanjutan dari part 1 Untuk kalimat yang pertama, di sini ada kalimat Suddenly I saw my little sister Vika Who was then two and a half years old Tiba-tiba aku melihat adikku yang bernama Vika Ketika itu dia masih berusia 2,5 tahun Kalimat yang berikutnya She was running fast to me Dia sedang berlari kencang ke arahku Maksudnya tadi adalah adiknya yang bernama Vika tadi Kemudian dilanjutkan dengan She almost hit her head on the frying pan Dia hampir terbentur di penggorengan Kemudian kalimat yang keempat Without thinking I caught her Tanpa berpikir aku langsung memegangnya Kemudian dilanjutkan untuk part yang ketiga Ada di bagian yang pertama ini ya Di situ juga terdapat 4 kalimat Kita di sini diminta untuk mengurutkan kejadian tersebut Dan cerita ini merupakan kelanjutan dari part 1 dan part kedua Untuk kalimat yang pertama I forgot that I was holding a hot spatula Aku lupa bahwa aku sedang membawa spatula yang panas Kemudian untuk yang kedua Suddenly I felt very hot on my cheek Tiba-tiba terasa panas di pipiku The hot spatula was on my cheek Spatula yang panas tadi ada di pipiku But thank God my sister was unhung Tetapi terima kasih Tuhan Adikku terselamatkan Oke itu tadi merupakan cerita dari pengalaman Lina Di situ dia menceritakan pengalamannya tentang bekas luka yang ada di wajahnya Ketika itu saat dia masih kelas 3 Dia sedang membantu ibunya untuk membuat sarapan di dapur Kemudian tiba-tiba adiknya yang bernama Vika berlari ke arahnya Secara tidak langsung dia mengejar adiknya yang berlari tadi Kemudian dia lupa ketika itu dia masih memegang spatula yang panas Sehingga spatula yang panas tadi mengenai pipinya Oke kita lanjutkan pada halaman berikutnya Pada halaman 192 We will work in groups We will put the event and the sentence in each event of city's experience in the right order Sama seperti pada kegiatan yang sebelumnya Namun disini kita mengurutkan kejadian yang ada pada pengalaman city Di halaman 193 disini juga terdapat 3 bagian Dan kita diminta untuk mengurutkan bagian tersebut Dan kalimat yang ada di dalamnya menjadi cerita yang runtut Untuk part yang pertama ada pada bagian yang terakhir Nah disini kita bisa lihat kalimat yang ada di dalamnya Terdapat 4 kalimat pada part tersebut Untuk kalimat yang pertama yaitu Ketika aku kelas 6 Kelasku mengadakan wisata ke desa kecil Kemudian kalimat yang berikutnya We visited a cow farm Kita mengunjungi peternakan sapi Kemudian untuk kalimat yang ketiga We go there in late afternoon on Saturday It was almost sunset Kita pergi ke sana pada Sabtu sore Pada saat itu matahari hampir tenggelam Untuk part kedua ada pada bagian yang pertama Disitu juga terdapat 4 kalimat ya Dan pada part ini kita akan melanjutkan dari cerita yang ada di part 1 Untuk kalimat yang pertama On Sunday morning, very early before sunrise, we walk to the farm Pada minggu pagi Sebelum matahari terbit Kita berjalan ke peternakan Kemudian kalimat yang berikutnya When we go there, some farmers were milking the cow Ketika kita sampai di sana Beberapa peternak sedang memerah susu sapi Kemudian untuk kalimat yang ketiga They took us to try it, but it was not easy Mereka berkata kepada kita untuk mencobanya Tetapi itu tidak mudah Kemudian untuk kalimat yang keempat After we milked the cows, we had breakfast We had very nice hot milk for breakfast Setelah kita memerah susu sapi Kita sarapan Kita menikmati susu hangat untuk sarapan Dan untuk part yang ketiga ada pada bagian yang kedua Disitu terdapat 6 kalimat Dan kita akan urutkan kalimat tersebut Menjadi kalimat yang runtut Untuk melanjutkan cerita dari part 1 dan part kedua Untuk pernyataan yang pertama After breakfast, we helped the farmers Setelah sarapan Kita membantu para peternak Kemudian yang kedua Some of us helped them to feed the cows Beberapa dari kita membantu mereka Untuk memberi makan sapi Dan beberapa dari kita Membantu para peternak Untuk memandikan sapi Untuk kalimat yang berikutnya At 10, we took a rest Pada jam 10, kita beristirahat They gave each of us a big glass of cold fruity yogurt Mereka memberi kami masing-masing segelas besar yogurt buah dingin Kemudian untuk kalimat yang berikutnya Then we went home Kemudian kita kembali pulang And the last I will never forget the trip to the farm Aku tidak akan pernah melupakan perjalanan ke peternakan Dan itu tadi merupakan cerita pengalaman Siti Ketika dia mengunjungi peternakan Di situ dia menceritakan Aktivitas apa saja yang dia lakukan Bersama teman-temannya di peternakan Kemudian Dia merasa sangat senang Dan tidak akan pernah melupakan perjalanan tersebut Oke itu tadi merupakan penjelasan dari saya Tentang chapter 11 Untuk part pertama, kedua, dan ketiga Bisa kalian lihat pada link di bawah ini ya Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh